Kita akan masuk ke sesi presentasi, di mana yang pertama-tama saya ingin mengundang Bapak Edu Gunawan selaku produk spesialis HPE yang akan memaparkan tentang HPE DL20. Untuk itu, silakan saja langsung Pak Edu. Halo, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan dulu, saya Edu Gunawan sebagai sales spesialis server XPE di PT Sistem Karisma. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu XPE Prolient DL20 Gen 10 Server. Nah, apa sih itu XPE DL20? XPE DL20 ini adalah server untuk kelas SMB, yaitu yang dipergunakan untuk spek-spek kecil, untuk active directory, web sharing, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan coba masukkan ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga topik yang akan saya jelaskan, yaitu apa yang terbaru dari server DL20 ini. Kedua adalah OS yang disupport di server DL20. Nah, yang ketiga adalah produk info untuk DL20 itu sendiri. Oke, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, setelah teman-teman nih, udah ada yang jual server. Nah, di sini saya akan membahas apa yang terbaru di server DL20 ini, yaitu server DL20 ini sudah menggunakan prosesor generasi kedua yang sudah sampai up to 8 core. Dan untuk sesi memorinya sudah sampai 64 GB dengan menggunakan memori 8 dan 16 GB sendiri. Nah, untuk server DL20 ini, itu sudah up to 6SFF untuk tipe small atau yang kita bilang harddisk 2,5in. Nah, untuk tipe yang LFF atau harddisk 3,5in, kita hanya bisa sampai maksimum 2 harddisk. Nah, untuk DL20 ini sendiri sudah support untuk SSD M.2, bahkan sudah support untuk SSD NVMe. Nah, tambahan lagi, untuk DL20 ini, itu sudah dedicated idle port dan serial port. Untuk masalah power supply, DL20 ini sudah mendukung redundant power supply mulai dari 500 Watt sampai 800 Watt. Untuk support for Intel SDX ini, sudah support di server DL20 sendiri. Untuk tambahannya lagi, DL20 ini sudah support untuk XPE InfoSec for Server. Untuk berikutnya, ini adalah OS yang support di server DL20 sendiri. Nah, untuk OS Windows sendiri, kita sudah support di Windows Server 2015 dan 2016. Untuk Linux yang kita support itu di Red Hat Enterprise, SUS Linux 12 64-bit, dan SUS Linux 15 64-bit, serta CentOS. Nah, kita di sini juga sudah support untuk ClearOS sendiri. Jadi, Bapak-Ibu kalau misalnya mau pakai ClearOS, sudah bisa di server DL20 ini. Untuk masalah virtualisasi, server DL20 ini mendukung VMware, mulai dari Microsoft Hyper-V Server 2019, Hyper-V Server 2016, serta V-Sphere 6.5, bahkan sampai 6.7. Jika Bapak dan Ibu ingin mengecek lebih lengkapnya lagi, bisa mengunjungi link yang tertera, yaitu di www.xpe.com.info.osupport. Di situ, Bapak-Ibu bisa cek lagi OS yang disupport di server DL20 ini. Untuk SPE ProLine DL20 Gen 10 ini, jadi DL20 ini berukuran 1U dengan sasis 15.05 secara workload. Bisa dari small office seperti file sharing, printer sharing, bagai file sharing, serta file sharing. Nah, ini server DL20 ini bisa untuk kalangan kelas small. Nah, jadi Ibu atau Bapak nih, jika punya kebutuhan dengan spek kecil, yaitu nggak perlu lagi membuang budget yang terlalu besar untuk mendapatkan server dengan spek yang kita bilang kecil lah. Atau dengan menggunakan file sharing saja, itu kita sudah bisa menggunakan server DL20 ini sendiri. Jadi, Ibu Bapak serta teman-teman nih bisa lebih mengatur pengeluaran ibatnya. Jadi, nggak perlu lah beli kita, beli server yang terlalu gede budgetnya untuk hanya digunakan untuk file sharing serta derby sendiri. Jadi, di sini tuh DL20 ini sudah mendukung security inovatif, yaitu SGS yang tadi saya bilang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk di sini. Untuk case sharing-nya ini, yang saya bilang, untuk DL20 ini SGS-nya berukuran 15,05 inch. Jadi, Bapak-Ibu ini nggak perlu lagi butuh rak yang gede yang biasanya kita sering beli untuk server-server kelas enterprise lah ya. Kayak contoh DL380, DL360, itu kan perlu ukuran server, rak server-nya itu sampai 42U. Jadi, untuk DL20 ini, kita lebih minimalis lah, lebih kecil lagi ukurannya. Yaitu 1U dengan sasis-nya 15,5 inch. Jadi, Bapak bisa taruh di server rak mount door yang double door. Jadi, kayak buat network itu, nah, itu bisa ditaruh lagi di situ, DL20-nya. Jadi, Bapak-Ibu nggak perlu lagi beli rak server yang terlalu besar. Bahkan ditaruh di meja pun, untuk server DL20 ini sendiri pun bisa. Jadi, nggak terlalu memakan banyak tempat. Oke, nah, seperti saya bilang tadi, untuk bagian storage-nya ini, kita bisa up sampai 6 storage di SFF, serta di 2 LFF. Yaitu, hard disk berukuran kecil, 2,5 inch, kita bisa up to sampai 6 disk. Secara bawahnya ini, kita udah 4, bisa lagi ditambah dengan 2, jadi totalnya 6. Nah, untuk bagian power supply ini, kita mulai dari 290W sampai 500W dan 800W. Nah, untuk bagian redundant-nya ini, hanya bisa di 500W dan 800W. Jadi, Bapak-Ibu, kalau misalnya ingin membeli server DL20 ini dengan redundant, Nah, lebih diperhatikan lagi ke masalah power supply-nya. Jadi, yang bisa redundant itu, saya bahas lagi, di 500W dan 800W. Jadi, untuk 290W ini belum bisa redundant. Idealnya ini, kita di kalangan small business, serta medium business enterprise. Untuk kegunaannya di IT, web, website, atau di file sharing, twitter sharing, email. Bahkan, untuk ERP, billing yang bisa dilihatkan di Indomaret pun, untuk menggunakan server DL20 ini pun sudah bisa. Jadi, lebih praktis lagi. Dengan harga yang sudah terjangkau, Bapak dan ibu, setelah teman-teman ini bisa menggunakan server DL20 ini untuk berbagai macam keperluan lah, seperti yang saya tadi bilang, untuk IT, bagian IT-nya, websitenya, untuk web sharing, print sharing, serta active directory. Itu bisa berjalan di server DL20. Nah, untuk price-nya ini, standar warantinya itu kita di 3 tahun. 3 tahun NBD. Jadi, kita bisa lagi naikin lagi ke pocket care dan setelah connection care. Nah, untuk kompetitor di DL20 ini, itu ada di DLR230 serta di Lenovo RS140 yang sering kita temuin. Jadi, misalnya nih, Bapak, ibu yang sudah pakai DLR230, ini bisa saya pakai untuk DL20 ini sendiri. Jadi, sangat cocok lah. Ada penggulannya masing-masing. Dan setelah sangat menarik lah. Nah, ini untuk top case-nya untuk kualian DL20 sendiri. Untuk on-premise-nya, seperti saya bilang tadi, lebih banyak default sharing, print sharing, dan email server. Bahkan untuk virtualisasi yang saya bilang tadi, sudah bisa dipakai di DL20 sendiri dengan menggunakan VMware. Untuk web dan database server, sangat mendukung berjalan di server ini. Nah, untuk business application dan business OEM solution. Nah, kita bisa menggunakan retail cost analytics for stores, dan inventory management system. Serta untuk bagian hospitality. Jadi, untuk di rumah sakit, bahkan di rumah sakit itu bisa memakai server DL20 sendiri untuk keperluan yang masing-masing. untuk scale of system for service provider, itu kita bisa digunakan untuk SMS dan MMS, serta web hosting dan serving. Jadi, untuk web hosting sendiri pun sudah bisa berjalan di server DL20 dengan spek yang kita bilang lebih kecil, kecil yang lain. Jadi, Bapak Ibu, jika perlu kebutuhan untuk web hosting, nggak perlu lagi membeli yang lebih besar, untuk server kelas S&B pun, untuk DL20 ini pun sudah bisa berjalan. Nah, di sini adalah prolian GELS yang satu yurak. Jadi, ini ada perbandingan di... Kita compare aja di DL20 dan DL325 serta DL360. Ini sama-sama satu yuruk ukurannya. Jadi, untuk komput dan prosesornya ini, untuk DL20 sendiri yang saya bilang, ini sudah menggunakan prosesor e-family atau di E2200, serta up to sampai 8 core. Nah, untuk DL325 serta DL360 ini, skalanya lebih besar. Dia bisa up to sampai 32 core. untuk DL325 dan serta up to 28 core untuk di server DL360. Nah, untuk memorinya sendiri, untuk DL20 sendiri ini, kita maksimum di 64 GB. Nah, DL325 dan DL360, ini bisa up to sampai 2 TB untuk DL325, serta untuk 3 TB untuk DL360. Jadi, di sini lebih kita bisa dijelaskan ke HPE drive-nya. Nah, untuk DL20 ini, seperti saya tadi bilang, lebih ke 6 SFF dan 2 LFF, serta di bagian power supply. Nah, di power supply ini, kita mulai dari 290 Watt sampai 800 Watt. Untuk saksisnya ini, kita di 1U di 15,5 inch. Sedangkan untuk DL325 ini, di 1U 24,2. Serta di DL360 yang lebih besar ini, ada di 1U 27,81 untuk tipe SFF-nya, dan 29,5 untuk tipe LFF. Nah, di sini bagian depan untuk server DL20-nya sendiri. Jadi, kita ada 2 tipe, yaitu server DL20 dengan LFF dan SFF. Untuk bagian depan tipe LFF ini, kita bisa maksimum menggunakan art di situ 2 dengan optional DVD. Jadi, Bapak-Ibu bisa menambahkan DVD jika diperlukan. Nah, di sini kita ada USB 3.0, yaitu ada di poin 9 ini. Jadi, kita ada 1 port USB poin 3 di bagian depan. Serta di ILO service port USB, di bagian atasnya di USB 3.0 port. Jadi, kita bisa menggunakan itu semua. Untuk DL20 sendiri yang tipe SFF ini, secara default, itu ada 4 by disk dengan tambahan 2. Jadi, tambahannya 2 ini bisa digunakan untuk tambahan hard disk maupun tambahan untuk DVD. Jadi, Bapak-Ibu jika ingin menambahkan hard disk, berarti sudah tidak bisa untuk memakai DVD. karena slotnya ini dipakai untuk menambahkan hard disk tersebut. Jadi, DVD ini optional. Bukan berarti, walaupun kita pakai 6 SFF, itu bisa ditambahkan dengan DVD. Bisa hanya dengan menggunakan DVD eksternal. Berikutnya ini adalah di bagian dalamnya XPI-DL20, yaitu XPI-DL20 ini support processor single processor. Jadi, untuk DL20 ini sendiri tidak bisa dual processor, hanya bisa single processor. Nah, untuk slot RAM-nya sendiri, ini kita ada 4 slot yang masing-masing bisa diisi dengan RAM 8GB dan 16GB. Dengan total maksimum 64GB. Nah, di sini kita di nomor 11 ini, itu gunanya adalah untuk dedicated ILO ataupun dengan M2 SSD. Jadi, Bapak atau Ibu bisa bisa menambahkan dedikasi ILO ataupun menambahkan untuk M2 SSD-nya. Jadi, di bagian 11 ini, Bapak dan Ibu bisa menambahkan slot dedicated ILO port ataupun M2 SSD. jadi, kalau dibilang untuk ILO port-nya sendiri ini, apakah harus tambahkan? Nah, di sini kita ada on-port-nya untuk ILO-nya sendiri, itu secara advanced. Jadi, jika Bapak dan Ibu ini menambahkan dedicated ILO lagi, ini bisa ditambahkan di kolom nomor 11 ini. Untuk bagian belakangnya sendiri, di sini, di nomor 1 dan 2 ini, kita bisa menambahkan PCI. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan port lagi. dari 1G, 1G, serta 10G, SFP+, serta sampai BST. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menambahkan lagi. Dengan bawaan port, 1G itu ada 2 port. Nah, seperti saya bilang, di nomor 8 ini, itu adalah port, NAC port, 1G, serta bisa menggunakan ILO port. Jadi, di sini ada 2 IP yang bisa terhubung, yaitu untuk portnya NAC sendiri, yang 1G, serta ke ILO port. Untuk bagian 10 ini adalah dedicated ILO management port. Jadi, ini perlu tambah lagi. Bukan berarti ini sudah ada di bawah. Kalau untuk memakai dedicated ILO management port ini, kita perlu menambah lagi. Untuk bagian power supply sendiri, di sini menggunakan 290 Watt. Jadi, hanya bisa single power supply. Sedangkan untuk 500 atau 800 Watt ini, kita bisa menggunakan redundant power supply. Untuk XP proyekan DL20 ini, kita bisa bagi dua, yaitu di BTO atau CTO. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk BTO. Apa sih itu BTO? Nah, BTO itu adalah basic to order. Jadi, artinya basic ini, yaitu processor dan memory sudah kita tanamkan di servernya itu sendiri. Jadi, seperti contohnya, untuk entry 1 dan entry 2 ini, kita sudah menanamkan, untuk entry 1 itu, processor Pentium G5400. Nah, untuk entry 2-nya ini, NHP dengan tipe LFF, yaitu di Intel Xeon E2122, E24. Nah, untuk 21 ini, ini adalah generasi pertama. Jadi, sekarang kita menggunakan processor generasi kedua, yaitu di E2224. Jadi, ini masih menggunakan tipe processor lamanya, yaitu di generasi pertama, yaitu di E2100. untuk entry level ini, di bagian memori, sudah tertanam RAM 8GB. Jadi, Bapak-Ibu masih bisa menambahkan lagi di 3 slot yang tersisa. Untuk storage controller ini, ada di S100i, yaitu S100i ini untuk RAID, dan hanya berjalan di Windows Server. Jadi, untuk Bapak-Ibu, harus digaris bawah, ya. Untuk menggunakan OS Linux ataupun ClearOS, perlu menambahkan lagi storage controller seperti, contohnya, P208IA dan P408IA. Jadi, S100i ini hanya berjalan di Windows Server. Dan, hanya bisa menggunakan hard disk SATA. Jika Bapak dan Ibu, serta teman-teman, ingin menggunakan hard disk dengan tipe SAS, Bapak dan Ibu harus mengganti storage controller ini, menambahkan untuk menggunakan di tipe P208 atau di P408. untuk NAC-nya, kita sudah on-road di 2x1 GX MBD. Jadi, ini sudah tertanam di server sendiri. Untuk manajemennya, kita sudah menggunakan HPE ILO 5 serta power supply di 1x290 Watt. Untuk waranti, seperti yang saya bilang, ini kita menggunakan di 3 tahun MBD. Untuk performance satunya, kita menggunakan tipe prosesor yang lebih dengan tipe sama, hanya berbeda di bagian RAM-nya. Nah, kita menggunakan RAM dengan RAM 16GB dengan pad number P06477. Dan selanjutnya, untuk performance kedua dan solution-nya. Untuk performance kedua ini, kita menggunakan prosesor yang lebih tinggi untuk core-nya, 2136, yaitu dengan 6 core. Kalau untuk 2124 ini, yaitu adalah 4 core. Bapak-Ibu bisa lihat di bagian prosesor spek-nya, nah, di sini adalah 6 core dengan 3,3 GHz. Memori 16, serta storage-nya ini kita menggunakan tipe small, yaitu tipe SFF dengan harddisk 2,5 in. Untuk power supply, kita sudah menggunakan 500 Watt FS-RPS. Nah, RPS ini artinya adalah redundant power supply. Jadi, Bapak-Ibu bisa menambahkan lagi untuk power supply-nya ini menjadi 2. Secara include ini adalah 1 power supply. untuk solution-nya XPE misalnya adalah 2134. Nah, ini menggunakan tipe 4 core. Kalau dibilang dengan 2124 atau 2134, bedanya apa sih? Nah, kita lebih beda di bagian GHz-nya. Di 2134 ini lebih tinggi ketimbang di 2124. Jadi, solusi yang kita tawarkan adalah dengan prosesor 4 core ini sudah maksimum di 3,5 giga dengan RAM 16 gigabyte. Serta masih menggunakan power supply 500 Watt RS-RPS dan power supply. Jadi, selanjutnya untuk bagian CTO CSS of John. CTO ini apa sih CTO ini? Nah, CTO ini adalah custom to order customers. Jadi, kita lebih bisa meng-custom sesuatu kebutuhan. Contohnya, Bapak-Ibu, oke lah, tadi BTO itu sudah 4 core dan 6 core. Mungkin Bapak-Ibu mau pakai yang dibilangkan oh, D20 ini sedang maksimum 8 core. Saya mau dong menggunakan dengan tipe 8 core. Setelah saya cek di BTO, tadi kok tidak ada yang menggunakan 8 core? Oke, jadi kita bisa menggunakan CTO atau customers to order. Nah, di sini SKU-nya atau partner-nya yang bisa kita pilih adalah di P06961 yaitu di 2 LFF non-hot plug serta di 6962 di 2 LFF ini hot plug. Oke, jadi Bapak-Ibu sesuai kebutuhan lagi, jika ingin menggunakan harddisk tipe large atau 3,5 in, nah, kita lebih perhatikan lagi ke tipe server-nya yaitu dengan kita pilih di tipe LFF. Jadi, di sini Bapak-Ibu bisa menggunakan tipe prosesor yang kita bisa customis sendirilah, mau 4 core, 6 core, bahkan sampai 8 core sendiri. Jadi, di sini dari prosesor, RAM, harddisk, storage control, setelah power supply, management NILO, nah, itu kita bisa lebih customis. Jadi, Bapak-Ibu bisa lebih pilih sesuai kebutuhan Bapak-Ibu yang diperlukan. Untuk tipe SFF-nya ini kita ada di part number P06963B21. Nah, ini untuk tipe small form factor atau di tipe 2,5 in harddisk CTO server. Untuk tipe CTO ini biasanya di tipe produk deskripsinya kita selalu cantumkan CTO server. Artinya adalah customs to order. Jadi, lebih kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Terima kasih. Di sini sudah selesai untuk presentasi saya, Bu Vera. Terima kasih bisa dilanjutkan. Terima kasih, Pak Edu untuk presentasinya. Setelah ini juga kita akan mengundang Pak Rian selaku pre-sales HPE yang akan membahas lebih banyak tentang HPE storage yang sudah didukung oleh AI sendiri. Untuk itu langsung saja Pak Rian silakan, Pak. Oke, siap. Mungkin saya share screen dulu ya. Yap. Oke, di sini sudah kelihatan ya Mbak Vera ya? Sudah Pak, silakan boleh. Oke, mungkin jika nanti ada pertanyaan boleh langsung di chatbox, nanti bisa dibantu dengan tim produk kami yaitu Pak Erik Baswara atau Pak Edu. Oke, di sini saya perkenalkan dulu. Di sini saya, nama saya aslinya Muhammad Rian Iskandar. Jadi, biar lebih kenal lagi, jadi boleh panggil Rian Iskandar. Saya di sini sebagai technical sales specialist, khususnya produk HPE di PT Sistek Karisma. Nah, jadi, kita bicara masalah storage, ya kan? Kalau bisa dibilang, kita ini zaman sekarang media penyimpanan yang kita tahu, yaudah kita hanya lakukan penyimpanan saja. Kita akan mendaur ulang, dalam arti mere-image lagi bahwa sebenarnya storage bukan hanya media penyimpanan saja. jadi, kalau misalnya kita tahu, ya kan, secara enterprise atau mungkin masalah-masalah yang ada di dalam dunia IT zaman sekarang, ya kan? Itu pasti, kalau bisa dibilang, secara upgrade-nya ini butuh effort yang luar biasa. Dan kalau secara management, pasti kita nggak hanya storage managenya, tapi kita bisa manage yang namanya server atau mungkin bahkan switch, dan itu pun butuh waktu dan effort-nya lagi. Ya kan? Jadi, kalau misalnya gimana sih kita ke depannya, ya kan? Fokus lagi untuk masalah inovasi. Apalagi kita berinovasi masalah storage yang datanya nggak boleh apa namanya diem atau mungkin datanya down. Otomatis namanya data harus terus berkembang dan terus kemudian kita punya simpan data tersebut. Jadi, dengan HPE Nimble, ya kan, kita meng-eliminasi. jadi ada beberapa step untuk masalah storage experience Bapak-Ibu, ya kan? Jadi, kalau bisa dibilang kita harus meng-eliminasi masalah disruption, apalagi jaman pandemi saat ini, musim pandemi seperti ini, orang IT mungkin kalau bisa dibilang nggak mungkin banget stand-by setiap hari di kantor, apalagi mungkin ada beberapa yang remote work post, ya kan? Terus kemudian kita juga harus yang namanya meng-otomasikan dan meng-simplifikan. jadi kita punya infrastruktur, kita punya yang namanya server, kita yang punya namanya storage, kita nggak bisa manage bisa dan kita harus yang namanya meng-simplify. Terus kemudian bagaimana apalagi zaman sekarang sudah bisa ke cloud, ya kan? Dengan storage assisting Bapak-Ibu, apakah bisa mendukung ke dalam sisinya cloud? Jadi, mungkin dari hybrid cloud atau mungkin nanti secara synchronize ke cloud-nya sendiri. jadi kita bagaimana caranya experience kita terhadap cloud pun bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, jadi dengan HPE Nimble Storage, kita tidak hanya untuk masalah penyimpanan data saja, tapi di sini kita sudah didukung yang namanya intelijensi. Jadi, mungkin Bapak-Ibu bisa secara kalau dibilang mungkin ini sama aja kayak hard disk eksternal. Ini lebih dari hard disk eksternal. Jadi, kalau bisa dibilang ini kita lebih pintar, kita menggunakan yang namanya artificial intelligency dan kita kalau bisa dibilang mengurangi yang namanya effort-effort atau masalah-masalah yang ada di dalam storage. Terus, kemudian kita mengurangi yang namanya timeless-nya. Timeless ini apa, effortless-nya bagaimana, dan secara intelijensinya ini bagaimana, mungkin saya akan pecahkan masalah dalam intelligency effort dan timeless-nya di paparan selanjutnya. Jadi, kalau secara kita bagaimana SPE sendiri kalau bisa dibilang untuk masalah storage ini bisa dibilang unique. Jadi, nimble ini sudah didukung namanya global intelligency. Terus, kemudian secara infrastruktur kita juga sudah yang namanya mengoptimaskan namanya performance dan data efficiency. Namanya data efficiency kita harus mengefisienkan data tersebut. Tidak mungkin data ini disimpan secara banyak, tapi kita tidak tahu yang akan kita pakai yang mana. Kemudian secara HPE nimble sudah bisa cloud connect. Jadi, kalau bisa dibilang dunia sekarang intelligence ini merubah semuanya. Kalau bisa dibilang gadget sudah merubah segalanya. bahkan dengan kondisi pandemi saat ini secara sistem kita sudah mendigitalisasikan. Jadi, sebelum kita lanjut ke masalah yang ada di customer, mungkin bapak-bapak ibu sendiri sudah merasakannya. Kita bicara masalah application. Application itu kan pasti ada beberapa komponen. Entah itu langsung di server ataupun servernya itu dijadikan virtualisasi. Jadi, mau tidak mau secara sistem bapak-ibu mau di physical ataupun running di virtualisasi ini pasti akan terjadi ada beberapa masalah, mungkin ada kendala. Biasanya kendala tersebut kita harus cari satu per satu. Misalnya ternyata secara storage-nya ini yang ada masalah. Tapi sebelum kita ke storage ataupun ke apps-nya lain, itu biasanya kan kita lihatnya masalah pertama network. Network kita benar atau tidak. koneksi kita dari end-user sampai dengan ke data kita ini aman atau tidak dalam arti ini running well atau mungkin ada trouble bottleneck atau segala macam itu bagaimana. Terus kemudian ternyata network sudah tidak ada masalah. Kemudian dari server, server saya harus lakukan checking lagi. Nah, checking lagi apakah butuh waktu lagi. Server kita harus matikan atau tidak ini kan kita butuh waktu. Atau mungkin server-nya ini kita tidak install secara bare metal untuk operating system atau application. Ternyata kita masuk ke virtualisasi. Kita juga harus melakukan checking yang sama seperti network, server, virtualization. Kita harus melakukan troubleshootingnya seperti apa. Mau tidak mau ini kalau bisa dibilang kan kompleks banget. Atau mungkin kalau di tempat Bapak Ibu orang network, orang server, orang database, orang sistem ini terpisah. Apakah ini akan sinkron? network di saya lancar-lancar aja. Terus kemudian di server saya lancar-lancar aja. Terus ini masalah ada di siapa? Kita mau tidak mau harus saling tuduh ibaratnya ya. Kita harus saling tuduh oh ini di server, oh ini di network. Ternyata padahal ada di sisi storage. Jadi mau tidak mau secara problem kita banyak banget masalahnya. Bagaimana caranya kita melakukan yang namanya intelijensi terhadap masalah ini. jadi HPE InfoSight ini sebagai global intelijensi. Jadi sebelumnya mungkin dari paparan yang dibawakan oleh Bapak Edu ada HPE InfoSight for server. Nah HPE Nimble pun sudah didukung yang namanya global intelijensi yaitu namanya HPE InfoSight. Jadi kalau bisa dibilang secara produk lainnya si portfolio HPE ini banyak banget yang bisa didukung storage server networking dan integrate. Jadi ada beberapa sistem yang dibawa seperti Nimble saat ini yang akan saya bawakan terus TripAr Primera HPE Server ini yang tadi sudah dibawakan Edu salah satunya DL20 ini sudah bisa di cover oleh HPE InfoSight. Jadi kalau dibilang HPE InfoSight ini apa sih? Jadi kalau misalnya dibilang nih HPE InfoSight ini kita Artificial Intelligence sebagai sebelum terjadinya perangkat jadi misalnya sebelum terjadinya kerusakan pada perangkat contoh misalnya hard disk kita akan down memory kita akan down atau mungkin bahkan memory atau storage kita akan full ini akan dilakukan notif jadi sebelum terjadinya kerusakan sebelum terjadinya ingin proses upgrade atau mungkin datanya akan full ini akan diinfokan oleh HPE InfoSight kepada Bapak Ibu sekalian sebagai user jadi nggak perlu lagi yang namanya mungkin kita tahu lah ya kan mungkin Bapak Ibu sebagai user kalau bisa dibilang kalau terjadinya masalah problem solvingnya dulu sebagai orang IT-nya bagaimana kalau dari orang IT adminnya sendiri tidak terjadi pemecahan masalah mungkin akan langsung lari ke vendor mungkin disini sebagai yang smartphone komputer ini akan ditelepon tengah malam long weekend apakah mereka akan respon terus kemudian dari jika smart komputer ini akan respon mau tidak mau mereka harus arrange lagi ke distributor bahkan ke prinsipal ini butuh waktu dan butuh effort sedangkan data kita harus tetap berjalan nggak bisa yang namanya stuck atau mungkin data tetap yaudahlah power off kita kerja bagaimana jadi dengan adanya HP Info Site ini akan diinformasikan sebelum terjadinya kerusakan sebelum terjadinya yang namanya sebelum terjadinya yang namanya upgrade atau mungkin secara storage nya kepenuhan ini akan diinfokan langsung ke HP Info Site kepada user yaitu bapak ibu jadi kalau bisa dibilang HP Info Site ini kita hanya single dashboard jadi single dashboard ini dapat meng-cover pertama yaitu khususnya dari sisi storage apakah sisi storage kita ini bermasalah terus kemudian nanti akan langsung di-thrash lagi ke sisi network network kita aman atau tidak secara base confignya bagaimana terus kemudian secara compute dan bahkan sampai ke level container dan DB ini sudah disupport oleh HP Info Site jadi kita tahu bagaimana HP Info Site ini men-thrash root cause-nya seperti apa secara performance isunya seperti apa ini bisa dilakukan oleh yang namanya HP Info Site jadi kalau bisa dibilang tidak ada untuk masalah performance dan resource kita tidak perlu mikirin lagi kita sudah ada MP Info Site nah jadi dengan HP Info Site itu kalau bisa dibilang kita punya tiga titik point self-healing self-manage dan optimizing jadi kalau bisa dibilang self-healing kita tidak perlu lagi yang namanya resource IT admin kita harus lakukan yang namanya issue kita harus standby ini nanti akan langsung namanya self-healing kalau mungkin secara di badan kita kita akan terjadinya flu atau mungkin akan sakit badan akan ngedrop mungkin pertama itu kita melihat badan kita baik-baik saja atau tidak terus kemudian ternyata kita kurang baik nanti kita langsung yang namanya healing pertama kita itu imun tubuh kita bagaimana imun tubuh kita pun secara operasional mungkin secara ini kalau misalnya imun kita bagus otomatis kita masih tetap bisa berjalan dengan baik jika imun kita tubuh tidak baik atau mungkin ada terjadi something misalnya akan terjadi flu nanti dia akan merekomendasikan jadi secara operasional itu bisa menghemat waktu oh bapak ibu ini kalian ini akan mau sakit nih bapak tinggal coba minum deh ini apa namanya vitamin C atau mungkin ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut lagi jadi kalau bisa dibilang imun tubuh ini yang akan menginformasikan kepada kita dan kita bisa mengoptimalkan kinergianya jadi kalau bisa dibilang secara data ya kan SP InfoSite ini bisa mengoptimalkan sekitar 99,9999% secara data hackability jadi menggaransi sembilannya ada 6 kali jadi kenapa SP InfoSite ini secara Artificial Intelligence Arsitektur jadi kita bisa improve lagi apa sih kurangnya yang ada di dalam environment kita atau mungkin apakah akan terjadi kerusakan atau mungkin secara data akan full jadi nanti dia akan melakukan yang namanya pendeteksian jadi dia akan melakukan deteksi mulai dari storage ya kan compute bahkan sampai ke virtualization layar pun ini akan dia lakukan namanya deep diagnosis jadi kita langsung sampai deep terus kemudian ini sudah dilakukan yang namanya machine learning ya kan nah terus kemudian secara kita bisa content awareness apakah ini bisa diautomatik atau tidak secara sistem ini kita bisa lakukan planningnya dan secara availability full stack mulai dari level storage mulai level sampai ke dengan level virtual machine ini bisa dilakukan oleh HPE info site jadi kalau bisa dibilang HPE nimble ini atau HPE nimble storage bukan hanya sekedar storage atau penyimpanan saja atau media eksternal penyimpanan tetapi di sini HPE storage ini sudah dilengkapi dengan artificial intelijensi jadi kita bisa memprediksi dan kemudian kita predictivenya ini analisis apakah secara habitnya ini diperlukan atau tidak jadi secara untuk level 1 support level 2 support ini bisa ditangani oleh HPE info site terus kemudian secara rapid rapid root costnya seperti apa nanti akan dilakukan yang namanya call kepada customer jadi we call you bukan you call we ya kan jadi secara bapak ibu gak perlu lagi yang namanya repot-repot untuk open case pak ini server saya mati pak ini nimble storage saya mati pak ini sistem HPE yang tadi sudah di cover oleh HPE info site ini saya mati itu sebelum terjadinya kerusakan atau mati atau downtime ini sudah dilakukan yang namanya telpon jadi kalau bisa dibilang kita gak perlu lagi effort butuh waktu gak butuh lagi yang namanya buang-buang waktu jadi kalau bisa dibilang sekarang ini harusnya lebih simple apalagi sudah didukung yang namanya artificial intelligency nah jadi effortless ini kalau bisa dibilang kita mengurangi yang namanya setting-settingan yang kalau secara storage mungkin dari IT storage kita harus namanya setting load setting lagi volume-nya setting-setting lagi hardening ini kita lagi kita mengurangi hal-hal tersebut jadi kalau bisa dibilang secara HPE post-site ini sudah yang namanya always on untuk masalah data dan reduplikasi dan deduplikasi compressing ini sudah yang namanya always on sudah bisa langsung digunakan terus kemudian secara hybrid cloud mau digunakan pun bisa dilakukan jadi kalau misalnya kita lihat lagi jaman pandemi saat ini mungkin ada beberapa pengurangan karyawan kita sih sebenarnya tidak ingin hal-hal seperti itu bagaimana jika sudah terjadi tetapi secara informen kita harus terus berkembang atau mungkin secara data secara bisnis tetap berkembang dengan HPE Nimble Storage kita tidak perlu lagi yang namanya IT specialist jadi orang data store atau mungkin orang storage ini kita tidak perlu lagi karena kalau bisa dibilang secara sistem ini kita next generation jadi kalau bisa dibilang tinggal next aja jadi sudah always on ini sudah include dengan yang namanya aware intelijensi dan sesuai dengan permintaan Bapak Ibu oke jadi mungkin beberapa storage yang ada di pasaran atau yang ada di Indonesia saat ini mungkin kalau bisa dibilang secara data atau mungkin data failover itu menggunakan rate jadi redundansi array independent disk itu biasanya menggunakan ya paling di rate 5 atau rate 6 itu kan failure disknya 1 atau 2 nah dengan adanya SPE Nimble Storage ini kita sudah triple plus parity jadi kalau bisa dibilang kita bisa sampai failure secara bersamaan 3 disk jadi secara 3 disk secara bersamaan kita bisa mengtoleransi yang namanya failure secara data masih aman dan kemudian kita sudah yang namanya proteksi data dari sisi intradrive parity-nya jadi lebih kalau bisa dibilang kita rate 5 dan rate 6 ini lebih bagus lagi terus kemudian bagaimana storage ini di masa modern pasti kalau misalnya makin lama data atau mungkin storage-nya ke depannya berapa tahun ke depannya pasti kan kita harus ada yang namanya upgrade kita tidak mungkin yang namanya simpan data di tempat yang lama apalagi kalau yang kita tahu namanya elektronik itu punya umurnya masing-masing kita tidak tahu kapan akan kerusakan jadi dengan SBI nimble storage kita kalau bisa dibilang bisa yang namanya mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan untuk masalah downtime terus kalau bisa dibilang secara upgrade kita lebih murah jadi kita masih bisa memanfaatkan storage-nya kita yang di upgrade hanya dari sisi controller-nya saja jadi kita tidak perlu lagi kalau misalnya berapa tahun ke depan ternyata nimble storage versi sekarang tidak support mau tidak mau harus upgrade nah ternyata nimble storage di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu ada yang namanya upgrade itu hanya beli controller dan tidak ada yang namanya migrasi data yang kita tahu migrasi data ini butuh waktu 1 terabyte saja kita bisa hitung kurang jam bahkan bisa sampai 3 jam nah jadi kalau bisa dibilang SBE nimble ini future proof investment never get all jadi kita invest tidak pernah usang jadi kita pakai nimble storage ini sampai kapanpun masih bisa dipakai jadi kalau misalnya secara kedepannya bagaimana jadi secara support flat ini jadi secara pricingnya flat untuk masalah di support terus bagaimana sih kedepannya berapa tahun lagi ke depan misalnya ternyata controllernya tidak support kita ada namanya posisi controller upgrade option jadi controller upgrade ini kita bisa lakukan jadi kita tidak perlu lagi yang namanya migrasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang kita tahu biasanya migration itu ada beberapa ya banyak lah yang kita temukan ada yang kekurangannya nah jadi dengan HPE Nimble Storage kita sudah inline atau kalau sudah bisa dibilang apa sih power on nya always on nya si HPE Nimble Storage ini jadi secara sudah online atau sudah always on yang namanya deduplication menghilangkan data yang sama dalam arti kita tidak akan menyimpan file lebih dari satu kali dengan file yang sama contoh saya punya satu mp3 mp3 nya ini saya copy saya rename saya copy saya rename sampai dengan lima kali itu tetap disimpannya hanya satu file saja bukan lima file nya dan terus kemudian secara file tersebut akan dilakukan yang namanya compress terus kemudian secara pattern ini kita mengurangi juga yang namanya zero pattern jadi secara pattern yang unik ini akan disimpan tapi yang sudah sama atau mungkin yang sudah pernah disimpan sebelumnya ini tidak langsung dilakukan penyimpanan jadi kalau secara rata-rata dengan menggunakan yang all flash atau yang all ssd ini sudah yang namanya secara rasio 5 banding 1 5 terabyte secara logikal tapi yang disimpan hanya 1 terabyte kurang lebih secara bacanya seperti itu dan masih banyak lagi jadi secara secara data ya kan secara data mungkin ini masih rata-rata jadi bisa sampai dengan 21 banding 1 bahkan jadi secara data balik lagi kita sudah menggaransi 99,999% secara SLA untuk data availability-nya ini data selalu ada nah tipe-tipenya apa aja sih ya kan mungkin banyak bapak ibu yang bertanya nimble storage ini tipenya apa aja jadi disini ada yang all flash yang all SSD adaptive flash yaitu dia combine dengan non-SSD plus SSD dan ada lagi yang namanya storage class memory dan nimble storage di HCI pun sudah support untuk yang namanya NVMe M2 ini sudah di support oke jadi secara hybrid cloud kita sudah bisa synchronize dengan Azure AWS Google Cloud bahkan HPE sendiri pun sudah mempunyai yang namanya cloud yaitu HPE Cloud Volume ini sudah bisa dilakukan dan mungkin bapak ibu masalah data backup DR-nya seperti apa ini bisa digunakan yang namanya hybrid cloud jadi kita misalnya data DR-nya dimana DC-nya dimana ini kita bisa gunakan oke mungkin sebelumnya yaitu HPE Nimble Storage kita juga secara apalagi zaman sekarang kita bicara lagi balik lagi itu sudah banyak bermunculan yaitu hyperconverse dengan Nimble Storage kita sudah ada yang namanya Nimble Storage DHCI jadi kalau bisa dibilang ini disaggregate hyperconverse infrastruktur apa sih sebenarnya kita bisa secara fleksibel untuk masalah convert-nya jadi kalau kita yang tahu biasanya secara hyperconvert infrastruktur seperti yang punya HPE sendiri yaitu SimpliVT atau bahkan mungkin yang Nutanix terus kemudian VxRail dan masih banyak lagi kalau bisa dibilang kan compute storage-nya ini masih dalam satu server jadi kalau bisa dibilang kita harus melakukan penambahan storage misalnya ternyatanya storage-nya kurang nih mau tidak mau secara compute-nya pun kita harus melakukan penambahan server tapi sedangkan kita tidak perlu yang namanya menambahkan compute bagaimana dengan hal tersebut apakah HPE punya solusinya oke makanya dengan HPE Nimble Storage DHCI kita pisahkan antara compute dan storage-nya jadi kalau misalnya kita sudah punya atau mungkin akan menggunakan hyperconvert kita tidak tahu secara workload atau data grow-nya seperti apa jadi kita bisa menambahkan secara sisi storage-nya tanpa perlu menambahkan memori prosesor kita hanya melakukan penambahan dari sisi storage-nya saja atau bahkan mungkin sebaliknya ternyata storage-nya ini sudah cukup tapi memori dan compute-nya kita mau lakukan penambahan atau upgrade dengan HCI sebelumnya seperti Simplivity seperti yang Nutanix itu mau tidak mau kita menambahkan compute dan pasti akan yang namanya melakukan penambahan atau upgrade di sisi storage-nya juga jadi melakukan penambahan dari sisi storage-nya juga oke mungkin dari saya untuk paparan HPE Nimble dan Nimble dari HCI mungkin cukup kita bisa balik lagi kembali lagi ke Mbak Vera oke thank you Pak Rian untuk pemahaparannya CC presentasinya Q&A kita tutup sampai di sini akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak HPE juga yaitu ada tadi Pak Edu Pak Rian Pak Chandra terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta pada hari ini luar biasa setia banget dari jumlahnya turunnya gak banyak-banyak banget gitu ya terima kasih banyak Bapak Ibu semoga dengan kita mengadakan Tech Minar ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu semua oke terima kasih dan sampai jumpa di Tech Minar berikutnya